Pro kontra, ada yang mengatakan, kalau bisa bicara makhluk lain, ada yang mengatakan sirik, musrik, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan, boleh, sah, itu gendak Tuhan, kan kembali lagi. Makanya, jelek atau baik, jangan ditebang sama rata. Wah, terdianggap gendak Tuhan itu gimana nanti? Manusia enggak belajar. Menjadi orang melarat, sudah gendak Tuhan, ya sudah. Kan enggak berusaha ingin bangkit. Mau mengembangkan budaya Arab, besok masuk neraka. Ini kan bodoh kita. Tapi laku keras itu. Lah, saat ini berlaku. Masuk kalau sudah bodoh, itu kan salah. Masuk kalau sudah tahu salah, mau diikuti. Coba, ayo pakai akal sehat. Masuk orang kalau enggak pakai corwarat, masuk neraka. Loh, gimana? Masuk Tuhan itu enggak tahu cara Indonesia tahu. Makanya ini tinggal manusianya lagi. Nah, ketika membangun kesadaran, masa ditakut-takuti? Nah, itu kan bukan kesadaran nurni, Pak Bapak. Nah, itu kan bukan karena sadar, karena takut. Karena takut. Sampai orang mati pun. Paksakan juga itu, Pak. Iya. Paksakan, tapi maksa itu tidak harus cara keras. Maksa orang itu. Maksa orang pakai akal politik. Pakai cara yang halus. Biar kita ini menekan orang, tidak terasa ditekan orangnya. Kan gitu. Sampai orang mati saja, kerandanya dipakai kudung ini. Ditulisi Arab. Sama saja itu kan bodohi Tuhan itu. Maksud Tuhan bisa diseladur, dibodohi. Ini orang Arab. Ya, enggak tau. Di masa kecil saya, orang mati sudah, kerandanya ditutup. Kalau dulu, ya kain polos. Kadang-kadang ngejarik. Itu nyamping itu. Dan enggak ada tulisan-tulisan orang mati dikasih label. Iya tau? Iya. Kalau enggak ada labelnya tulisan Arab, enggak diterima Tuhan. Mati itu kendak Tuhan atau kendak orang Arab? Jangan bodoh kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia loh. Berapa puluh suku Indonesia. Tapi enggak ada. WNI ini suku Arab enggak ada. Tapi budaya Arab lah yang berkembang. Kenapa? Karena kita bodoh. Iya tau? Iya, betul. Sukundayak, suku Hindi, suku Ahmad, suku Padang, suku Osing. Enggak ada WNI ini suku Arab. Tapi budaya Arab yang berkembang di Indonesia. Karena apa? Ya karena kita ini bodoh. Masih bodoh. Kalau sudah dibilang menuju zaman terang-benerang. Terang-benerang bagi siapa? Ya bagi Arab, bagi Indonesia gelap golita. Iya tau? Bagi Nusantara masih gelap. Bagi Nusantara gelap ini. Saat ini bangsa kita levelnya paling rendah. Bangsa terbodoh sedunia. Karena apa? Punya tidak bisa pakai. Punya lo enggak ngerti. Karena apa? Enggak pernah melajari apa yang kita punya. Yang dipelajari miliknya orang asing. Jangan bangga dulu. Kita punya kapal terbang. Punya jalan tol. Punya pabrik-pabrik. Jangan bangga dulu. Itu kalau kita sudah tinggal dunia. Tidak dibawa. Iya tau? Iya, iya, iya. Mari kita berdiri di kaki sendiri. Ini. Kita Indonesia tetap Indonesia. Kembali ke jati diri kita. Nah, Nusantara tetap Nusantara. Balik ke jati diri. Oh, jati dirinya saja. Enggak menemukan. Enggak tahu, iya. Kalau dikatakan orang gini-gini, Nganut saja. Yang ngatain gitu-gitu. Nasibnya sendiri. Enggak tahu, Pak. Coba. Tapi nganut terus. Diajak gini-gini. Ya, karena takut tadi. Karena takut itu. Ditakut-takuti. Karena apa? Orang kok ditakut-takuti. Takut karena bodoh. Kalau orangnya ngerti, ya enggak takut. Sudah ngerti apa adanya. Masuk Tuhan. Membuat kita bangsa Indonesia Bangsa yang terbodoh. Ya, enggak. Karena kita sendiri yang bodoh. Enggak mau belajar. Orang bodoh itu lemah. Takut-takuti sedikit. Sudah takut. Sudah. Ya, mari kita Cari kebenaran. Yang benar. Sebenar-benarnya. Kebenaran sejati. Nah, orang Jawa bilang Benar itu Letak kebenaran itu Dikatakan Sejati. Jadi sejati itu Benarnya benar. Benarnya kebenaran. Terima kasih. Monggo. Terima kasih, Bobo. Selanjutnya. Ini selanjutnya. Kemarin itu Saya Banyak melihat juga Pelaku spiritual itu Mulai berangkatnya Itu ternyata Dari keterburukan Masalah Ekonomi Keuangan Karena Pangkrut Karena Tidak punya uang Itu Ingin belajar spiritual Tujuannya Nanti Biar bisa Naik Ekonominya Bagaimana Menurut Mbak Hanco itu Makanya Tadi dan saya Sudah bilang Manusia hidup Yang dibutuhkan apa Mencari 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 Karena butuh Kalau tidak butuh Tidak mencari Itu tadi Belajar Disibitual Memang Tidak hanya Satu Arah Bukan karena Ingin mengerti Bukan Bukan karena Ingin belajar Sesungguhnya Banyak juga Dari arah Dari orang yang Bangkrut Bangkrut Yang pedut Pedut itu Seandainya Tidak begitu Tidak mungkin Beliau Mau belajar Belajar Kira-kira Jalan itulah Yang bisa Membuat Beliau sadar Jadi Kalau bagi saya Memang berat Belajar Spiritual Harus punya Tujuan Pokok Percaya Kalau saya Gini Istilah Jawa Ojo Pisang-pisang Getuni Urusan dunia Mergo Urusan dunia Yumuk kanggu No alam Dunia Jangan Memberatkan Harta Benda Kekayaan Apapun Di dunia Karena Harta Kekayaan Di dunia Hanya di dunia Sampai Jabatan Sampai itu tadi Keistimewaan Itu hanya di dunia Setelah itu Kembali di pangkuan Tuhan Di hadapan Tuhan Manusia Sedunia Sama Semua itu Ditinggalkan Semua ditinggalkan Hanya ceritanya saja Makanya Kalau masih hidup Berperilakulah Yang menjadi Suri Tola Menjadilah orang yang Benar Dan baik Terima kasih Kita juga Mengetahui Dalam Ilmu Jawa itu Ada Tataran Ilmu Kasampurnaning Murib Dalam Konsep Ilmu Jawa Apa Seperti orang Yang punya Kemampuan Bisa nyembuhkan Orang Terus ada yang bisa Berkomunikasi Dengan Luhur Dengan Bangsa Bangsa ini Itu Apa itu Termasuk Yang dinamakan Ajaran Kesempurnan Mungkin bisa Dijelaskan Yang dikatakan Sempurna Itu kan Dipandang Dari mana Saja Tidak ada Salahnya Tidak ada Cacatnya Betul Kalau manusia Sedunia Tidak ada Yang sempurna Hanya Tuhan Yang sempurna Tidak ada Manusia Tidak punya Kelemahan Tidak ada Walaupun Punya Kelebihan Bagaimanapun Manusia Tetap punya Kelemahan Kekurangan Nah Nyampe Bahwa manusia Bisa Bicara Dengan leluhur Dengan Makhluk lain Itu kan Karena belajar Betul Kalau Tidak Belajar Tidak Bisa Apa Semudah Itu Kalau Coba Kalau belajar Satu Bulan Dua Bulan Sudah Kira-kira Sudah Merasa Bosan Pindah Lagi Terus Apa Yang akan Didapatkan Kepercayaan Kepercayaan diri Aja Tidak Tidak Punya Kalau Kepercayaan diri Tidak Punya Terus Kepercayaan Yang Dengan Makhluk lain Gimana Malah Sulit Mendapatkan Kita Bicara Itu jauh dari Sempurna Kalau Malah Kalau Percaya Makhluk yang Lain Yang Dikatakan Sempurna Itu Sempurnanya Manusia Aja Kok Diberi Bisa Bicara Dengan Makhluk Lain Itu Anugerah Juga Ya Karena Rajin Belajar Tapi Ada Ada Ini Pembawaan Dari Sejak Lahir Ada Yang Gini Tapi Hanya Tahu Aja Ini Yang Dinamakan Indigo Indigo Itu Pembawaan Sejak Kecil Sejak Lahir Indigo Tapi Hanya Tahu Aja Dia Kalau Ada Makhluk Ini Lewat Aja Kalau Disitu Ada Yang Menempati Ada Itu Tahu Dia Tapi Hanya Tahu Enggak Bisa Beliau Bicara Dengan Itu Itu Indigo Kalau Ingin Lebih Dalam Melajari Kalau Sudah Tahu Mau Ingin Belajar Gimana Caranya Konsulasi Dengan Makhluk Lain Perlu Belajar Lagi Belajar Lagi Nah Itu Aja Apa Ya Arahnya Pro Kontra Ada Yang Mengatakan Kalau Bisa Bicara Makhluk Lain Ada Yang Mengatakan Sirik Atau Musrik Musrik Dan Lain Sebagainya Ada Yang Mengatakan Boleh Sah Itu Gendak Tuhan Kan Kembali Lagi Makanya Jelek Atau Baik Jangan Ditebang Samarata Terdianggap Gendak Tuhan Itu Gimana Nanti Manusia Enggak Belajar Menjadi Orang Melara Sudah Gendak Tuhan Ya Sudah Kan Enggak Enggak Berusaha Ingin Bangkit Menjadi Orang Kaya Benda Tuhan Iya Tuhan Mengendaki Tapi Kalau Manusia Berusaha Kalau Cuman Di rumah Saja Pengen Kaya Itu Patut Dipertanyakan Boboy Nah Di rumah Saja Kok Enggak Pernah Kemana Kaya Pasti Ada Jalan Lain Di rumah Saja Didatami Orang Ya Bisa Jadi Juga Bisa Jadi Didatangi Orang Karena Apa Mempunyai Kelebihan Apa Ya Enggak Mungkin Kalau Enggak Punya Kelebihan Enggak Ada Yang Ditanyakan Enggak Mungkin Didatangi Orang Ngapain Datang Jatuh Jawa Gitu Loh Mas Ong Kita Ini Kesana Kemari Pulau Jawa Sampai Ujung Timur Sampai Ujung Barat Ini Apa Belajar Ini Juga Belajar Ketemu Warga Yang Kesana 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 Nah Makanya Kalau Di SS Ini Kan Tidak Ada Istilah Guru Murid Kalau Ini Kita Tinggal Konsultasi Sharing Sebetulnya Apa Ini Terus Bagaimana Caranya Mendapatkan Ini Kan Gitu Kan Saya Enggak Ngajarin Apa Apa Saya Hanya Memberikan Ini Kuncinya Cari Sendiri Kalau Gitu Kalau Ingin Kaya Saya Lebih Kaya Dari Warga Warga Lain Kalau Tujuannya Hanya Ingin Kaya Kan Bukan Sekedar Kekayaan Harta Tapi Kekayaan Hati Ini Paling Penting Itu Yang Lebih Utara Kita Ini Sama Makanya Kita Harus Punya Cinta Kasih Banyak Leluhur Kita Yang Terjebak Karena Dunia Angkodaan Dunia Kan Ada Tiga Harta Tahta Asmara Asmara Cinta Cinta Itu Macem-macem Cinta Asmara Cinta Harta Tapi Asmara Ini Gak Bisa Ditolak Digoda Dari Asmara Gak Bisa Dari Harta Gak Gak Bisa Karena Sudah Kaya Tapi Dari Tahta Apa Tahta Kekuasaan Banyak Leluhur Leluhur Kita Betul Ini Bisa Menjadi Kocok Penggolo Misalnya Ya kakek Kita Sendiri Mbah Said Mbah Raden Said Itu kan Terperangkap Karena Kenapa Tahta Kekuasaan Ada Kaitan Ada Beliau Digoda Harta Beliau Anaknya Orang Bupati Suge Putra Bupati Orang Terpandang Orang Terpengaruh Di Zaman Itu Semua Semua putri Putri Siapa Saja Yang Mau Mengendaki Ingin Dibersunting Enggak Ada Tapi Kelemahannya Ini Kakek Kita Leluhur Kita Leluhur Orang Jawa Masih Bisa Tertangkap Dengan Perangkap Ini Tahta Kekuasaan Ya Seandainya Leluhur Kita Ini Tidak Punya Kelemahan Ini Orang Jawa Tidak Seperti Ini Beratnya Iya Betul Makanya Sebelum Itu Yang Datang Kesini Zaman Kejayaan Majapahit Itu Yang Sekarang Di Sebut Namanya Mbah Sonan Ampel Itu Mbah Rahmat Ratin Rahmat Itu kan Datang Sini Minta Izin Pada Prabu Berawijaya Entah Berawijaya Yang Keberapa Tapi Jalan Kan Gitu Diizini Nah Setelah Beliau Tahu Kalau Mau Bertuhan Caranya Beda Jadi Dipindahkan Kesana Kalau Bertuhan Kok Apa Bongok Bongok Ini Teriak Teriak Panggil Panggil Tuhan Orang Jawa Dulu Sampai sekarang Orang Jawa Kalau bertuhan Cukup Diam Sampai Gini Kalau Sudah Punya Kunci Buka Kunci Langsung Beda Dengan Budaya Dari Sampai Setelah Itu Beliau Oh Kalau Gini Kan Ganggu Saya Coba Saya Tempatkan Disana Sampai Jawa Ini Tidak Lihat Tapi Ngampil Oh Dipinjami Dipinjami Tempat Istilahnya Ngampil Ngampil Sekarang Istilah Jadi Ngampil Ini Sampai Tempung Ngampil 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 Kalau Ini Tidak Diwedar Mungkin Kita Tetap Tidak Tau Sebetulnya Tidak Tidak